Intro Nah Doni nanti kalau seandainya kamera nyala Doni kasih tau kita mau mulai Kang Didin Apaan nantikan Kang Didin Apaan Itu nyala Halo adik-adik di seluruh Indonesia Berjumpa kembali bersama Kang Didin Dalam acara Dongeng Anak Hanya di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Doni gak kasih tau Kang Didin aja Apaan Matanya Tadi-tadi nyala Oh ya sudah Tanya kabar dulu ya Oke Nah teman-teman Apa kabar semuanya Teman-teman Apa kabar semua Teman-teman Semua kabar baik Bahagia Tetap semangat dan ceria Hari ini Dodi menemani teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia Nah betul Jadi kita itu mau mendongeng tentang apa ya Tentang apa Kang Didin Aduh Kang Didin lupa tuh Aguah bagaimana Kalau Dodi yang mendongeng Oh Dodi mau mendongeng Iya Kang Didin Adik-adik di seluruh Indonesia Coba Langi dulu Langi ulangi Nah apa kabar Dodi kadik Di seluruh Indonesia Dodi akan mendongeng Wah bukan begitu Dongengnya Dongengnya Tentang Lupa Ya aku lupa sih Kang Didin juga lupa Terus Kita mau apa Nah ya kita tetap Menemani adik-adik Di seluruh Indonesia Dalam acara dongeng anak Tentunya Terus mau mendongeng Tentang apa Hmm Dodi harus cerdik dong Cerdik Iya Cerdik itu apa Cerdik itu Kita bisa Melakukan Hal-hal yang luar biasa Oh ya Iya Seperti misalkan Kang Didin kan lupa tuh Dodi harus ingat Maskahnya Ah Iya 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 Dodi kan pemalu Ya kok pemalu Misalkan Kang Didin lupa Dodi yang ingatkan Aduh Jadi kita mau cerita tentang apa nih Ada dongeng hari ini Tentang seekor binatang Binatang yang suka disate Loh kok suka disate Iya Yang suka makan rumput Binatang apa Coba Kakinya ada empat Makannya rumput Binatang apa teman Coba sebutkan Suka disate Pakai kekap Binatang apa Yang enak rasanya Kalau disate sih Sapi dong Bukan Apaan Sate yang paling terkenal Oh iya Kambing Nah Betul Baik Adik-adik di seluruh Indonesia Hari ini Kang Didin akan mendongeng Dengan judul Tiga kambing cerdik Tiga kambing cerdik Iya Tiga kambing cerdik semuanya Kok bisa Nah ya bisa lah Kayak apa Ceritanya Duduk yang manis Dan ajak semua keluarga Ajak kakak Ajak tantu Ajak paman Menyaksikan Dongeng anak Hanya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Selamat menonton Adik-adik di seluruh Indonesia Di sebuah tempat Yang sangat asri Dimana Kang Didin Iya Tempatnya itu Banyak rumputnya Di padang rumput Betul Di sebuah padang rumput yang asri Banyak rumput-rumput hijau Tentunya Ada seekor binatang Yang Hidupnya Makan rumput Maksudnya Ada binatang yang suka makan rumput Ya apa itu Coba Me Me Ya 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 Itu kan kambing Betul Bagaimana suara bebek Adik-adik di seluruh Indonesia Tangannya dikepakan Sama-sama Bagaimana suara bebek Bagaimana suara kucing Eh kalau kucing Kepalanya bergerak ke kiri Lalu bibirnya monyong Nah bisa coba Bagaimana suara bebek Bagaimana suara kucing Bagaimana suara kambing Betul Kalau jadi kambing Badannya bergerak ke belakang Ngebungguk Lalu digerak-gerakan Nah betul Ulangi-ulangi Bagaimana suara bebek Bagaimana suara kucing Bagaimana suara kambing Bagaimana suara sapi Suaranya bagaimana sapi Sapinya besar nih Itu sih Sapi yang mau dimakan Loh kok sapi dimakan Iya makan rumput Sapi mau makan rumput Nah Di padang rumput Ada binatang kambing Ada berapa Ada tiga kambing bersaudara Tiga kambing bersaudara Iya Mereka Saling menyayangi Mereka juga Saling berbagi Dan Ketika hendak mencari makan Mereka selalu bersama Maksudnya Ya Tidak mau pisah Mereka tuh pengen Bareng-bareng terus Wah Bagus dong Mereka main bersama Mereka makan bersama Dan Pergi bersama Wah Asik ya Iya Kita kan begitu Adik-adik di seluruh Indonesia Ketika sama adiknya Sama kakaknya Pamat Kita tak usah tuh Berantem Emangnya ada Ada Kadang-kadang suka berantem Siapa ya Yang Sama kakaknya suka berantem Siapa ya Kek Lidin Ya Ada Ada yang senyum tuh Paling belakang Jangan-jangan Apaan Dodi Dodi suka berantem Iya Sama siapa Kucing Oh Dodi kok berantem Sama kucing Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Ada tiga kambing Mereka itu bersaudara Ada Kambing tertua Kambing kedua Dan Kambing ketiga Namanya Kambing muda Kambing muda Iya Karena masih kecil Terus Mereka makan apa Ya rumput lah Masa makan Makan roti Oh iya iya Maaf Kang Lidin Iya Nah Adik-adik Tau Cobalah tebak Binatang kambing Ada berapa Kakinya Kambing ada berapa Emangnya Nah Coba adik-adik hitung Coba kaki kambing ada berapa Ah Nanti tahu Ada lima Kok lima sih Coba hitung dulu Kalau kambing berdiri Kakinya ada berapa Ada tujuh Loh Kok tujuh Tambah banyak Adik-adik Ada berapa ya Ah Betul Empat Coba angkat tangannya Begini Kita berhitung ya Satu Dua Tiga Empat Ulangi Kang Lidin Ulangi Tangannya begini dulu Sekarang kita mulai dari jari paling ujung Satu Dua Tiga Empat Empat kaki kambing saat berjalan Empat kaki kambing ketika berdiri Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Ada kambing yang perutnya sangat lapar Kambing siapa? Dia kambing muda Kambing muda perutnya lapar Iya Kambing muda Aduh Lapar Aduh Kakak Ayo dong Kakak kedua Kambing tua Maksudnya? Iya Kambing tertua Iya Semuanya tiga Iya Semuanya ada tiga Eh Kambing yang muda Saat perutnya lapar Dia pengen mencari makan Ke warung Kok ke warung? Kambing makan di warung Kalau kambing Makanya di padang rumput lah Iya Terus dibawa sama siapa? Ya pergi sendiri Kan kambing Walaupun masih muda Dia berani keluar Wah Kambing Kambing namanya juga Eh Adik-adik di seluruh Indonesia Kambing muda Karena merasa perutnya lapar Dia pun keluar rumah Tepuk tangan sama-sama Stop Tetapi Ada tempat Yang rumputnya Sangat enak rasanya Enak? Iya Kalau dimakan Rumput itu berbeda Dimana Kang Didit? Nah Ada Di seberang Jembatan Di seberang jembatan? Terus Kambing muda lewatnya bagaimana? Nah Yang jadi masalah Bukan pada jembatannya Terus Apa dong? Nah Yang jadi masalah Dodi Jembatan itu Dihuni Oleh Raksaksa yang menyeramkan Raksaksa yang menyeramkan Iya Raksaksanya Besar Tinggi Rambutnya Acak-acakan Terus Hidungnya Panjang Hidungnya panjang Wah Serem Serem Kambing muda itu Dia bercerita Pada kakak-kakaknya Hmm Pengen kesana Makanya Tapi Tapi apa? Takut Takut sama raksasa Serem Eh Bagaimana ya caranya? Supaya Kambing muda itu bisa sampai Bisa Melewati jembatan Yang dijaga raksasa Tau-tau Apaan? Naik pesawat terbang Loh Naik pesawat terbang? Iya Kalau candanya naik pesawat terbang Berarti kan Tidak usah Lewat jembatan Iya Sintabek kan Kambing Maasam Pakai pesawat terbang Ah Kalau begitu Bagaimana loncat? Loncat Tidak mungkin lah Dodi Mana bisa loncat? Kan sungainya besar Aduh Bagaimana ya? Hmm Coba Berfikir Adik-adik di rumah Bagaimana ya caranya Supaya Kambing muda Bisa melewati jembatan Yang dijaga oleh raksasa menyeramkan Ah Kenapa tidak? Apaan? Masuk kardus Duh Kok masuk kardus? Emangnya paket Iya Habdia Habdia Tapi apa yang terjadi? Kambing tertua Memiliki ide Oh Tenang Aku punya ide Ah Idenya apa? Kemarilah kalian semua Akhirnya Kambing muda Kambing kedua Dan kambing tertua Mereka kumpul Lalu Kambing tertua Berbisik Berbisik kemana? Ya ke telinga Masa berbisik ke hidung Haha Iya Iya Eh Kambing tertua Berbisik Ke telinga Kambing yang muda Apaan? Tenang dulu Eh Saat kambing tertua Berbisik Kepada kambing kedua Dan yang muda Mereka mengangguk-anggukkan kepala Tandanya Mereka bingung Loh bukan bingung Paham? Paham? Iya Misalkan adik-adik Diberikan informasi Dikasih tahu Sama saudaranya Hmm Kalau sudah angguk-angguk Kepalanya Berarti tandanya Paham Dodi Oh begitu ya Kang Didin Betul Misalkan Dodi Duduknya rapi Oke 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 Nah paham kan Ya 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 Nah adik-adik di seluruh Indonesia Kambing tertua berbisik Dan Kambing kedua Dan kambing muda Menganggukkan kepalanya Tandanya Mereka paham Mau kemana? Ih Mengatur siasat Oh ya 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 Terus Apa yang dilakukan? Nah So ketika itu Kambing muda bersorak Yes Paham Terima kasih kambing tertua Iya Sama-sama Kamulah Terlebih dahulu berangkat Mencari makan Kepadang rumput Yang melewati Jembatan Tapi Tapi apa? Raksasa bagaimana? Loh Tadi kan dikasih tau caranya Ah iya Lupa Lupa ya? Iya maaf Si kambing muda Dia lompat Ketika melewati jembatan Eh Raksasanya sedang tertidur Ngorok gak? Ngorok lah Terus Loncotnya bagaimana? Kan besar Nah Kambing yang muda Bila siap-siap Akan Lompat Ketubuh Raksasa Deg-degan Takut Bangun Aduh Eh Kemudian Satu dua tiga Apa yang terjadi? Ketika kambing muda itu Kakinya menyentuh tanah Ada suara Raksasa yang sedang tertidur Otomatis terbangun Wah Dalam bahaya dong Betul Siapa kamu? Aku Kakak Kambing Aja Kambing Kemarilah Jangan Aku lapar Kau Coba-coba melewati jembatan Nggak Kemana Lapar Pengen makan Wah Sebaiknya Kau yang akan kumakan Yey Tanti saja Kenapa? Badanku kan peot Wah Peot? Hahaha Nanti Kalau aku rajin makan Di sebelah sana Badanku jadi gemuk Kalau sudah gemuk? Nah Kalau sudah gemuk kan Pasti kenyang saat dimakan Betul juga ya Betul Ternyata Kambing itu Yang Kambing muda berani tuh Mengandapi Raksasa Bener Terus Ia pun menawarkan Kalau pengen Cepat-cepat makan sih Di belakangku Ada kambing kedua Kakakku Kambing kedua? Iya Badannya lebih gemuk Lebih gemuk? Iya Tunggu saja disini Dia pasti lewat Karena akan mengantarkan makanan Untuk besok siang Maksudnya? Dia akan lewat kesini Raksasa Oh iya? Iya Percaya di sama aku Baiklah Akanku lepaskan kau Yeay Lepaskan buntutnya Iya Ikornya akanku lepaskan kau Kambing muda dilepaskan Sama Raksasa Iya Sama Raksasa Padahal udah deg-degan Udah jantungnya Udah Terus Dia kemana? Nah Kambing muda Dia langsung lari Mencari Rumput Terus Apa yang terjadi? Nah Tak lama kemudian Datang Kambing yang kedua Wow Ini Kau pasti kambing yang kedua ya Badanmu sangat besar Wow Aku pasti kenyang Tapi apa yang terjadi? Kambing kedua Memberitahukan sesuatu Memberitahu apa Kang Didik? Bahwa Ada kambing Yang badannya lebih besar Kambing siapa? Dia Adalah kambing ketiga Yaitu Kambing tertua Kambing tertua? Wah Masih ada yang lebih besar dari kamu Dia pun mengangguk Kemudian Kambing kedua memberitahu Ada yang lebih besar di belakangnya Dia adalah kambing tertua Dia Bulu-bulunya halus Dan Dagingnya juga besar Terus Raksasa tertarik Benar Raksasa tertarik Karena Kalau seandainya makan yang Badannya kecil Biasa saja Tidak membuat raksasa kenyang Terus Aduh Jadi deg-degan Gak usah deg-degan Begitu Dodi Adik-adik di seluruh Indonesia Kambing yang kedua Dilepaskan Sama raksasa Kenapa? Karena raksasa berpikir Seandainya Dia akan ketemu kambing yang ketiga Pasti Lebih Kenyang Wah Karena badannya gemuk Iya Betul Tau lama kemudian Datang Kambing Yang tertua Atau kambing yang ketiga Wah Inilah dia Saatnya datang Hai raksasa Janganlah Selalu menghalangi binatang-binatang Yang akan lewat mencari makan kesini Maksudmu Akulah Kambing tertua Lihat tandukku Wah Dia punya tanduk? Iya Kambing tertua Memiliki tanduk yang panjang Waduh Serem Eh Raksasa marah Tapi aku Penjaga jembatan ini Udah Ayolah kemari Ha 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 Pasti dimakan Ya Raksasa Dan menangkap Kambing yang tertua Wow Akan ditangkap Belum sempat Tangan raksasa Menyentuh Ekor kambing tua Tiba-tiba Tanduknya yang besar Mengenai Kakinya Kambing itu menyeruduk Raksasa Raksasanya diseruduk Apa yang terjadi? Raksasa kalah Iya Raksasanya kalah Sama kambing tertua Dia merasa kesakitan Dan Dengan sekuat tenaga Dengan sekuat tenaga Kambing tertua Menjatuhkan raksasa Yang berdiri tegak Seketika itu Raksasa pun tumbang Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Karena raksasanya jatuh Dia tidak berdaya Kambing ketiga menang Iya Kambing tertua pemenangnya Akhirnya dia locat Dan Memakan rumput Dengan riang gembira Waa Kakak tertua hebat Bisa mengalahkan raksasa Aku lakukan Demi menjaga adik-adikku Karena aku sayang pada adikku Semuanya Dan sayang teman-teman Hehehe Yee ye 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 Kakak tertua Hebat Hebat sekali Hanya Demi menjaga adik-adiknya Ia melakukan Apapun Yang akan terjadi Maksudnya? Iya Walaupun nyawad taruhannya Betul Karena sejatinya Seorang kakak Akan menjaga adik-adiknya Wah teman-teman bagaimana ya? Hehehe Adik-adik di rumah Siapa yang punya Hmm kakak Angkat tangan Aku Nah ada punya kakak Kalau adik Adik ya? Iya Adik kecil punya enggak? Adik juga bayi Adik bayi? Iya Nah jika kalian punya adik Maka jaga adiknya Ketika main sepeda Lari-larian Jangan sampai adiknya terjatuh Seperti kambing tertua Yang menjaga adik-adiknya Yang mendak menyeberang jembatan Iya Saat melewati jembatan Ada raksasa Akhirnya raksasanya dikalahkan Demi siapa? Demi adik-adiknya Supaya besok Tidak ada lagi Yang menghalangi Tidak ada lagi Yang menjaga Saat adik-adiknya Lampat Yeee Terima kasih kakak Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Ayo Jaga adik kalian Jaga juga Dede Atau Adik bayi Supaya kalian menjadi kakak Yang bertanggung jawab Wah 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 Jadi bahagia Kalau seandainya Punya kakak Seperti kalian Berani tanggung jawab Dan Tetap Menyayangi Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Itulah tadi Dongeng Kang Didin Tentang Tiga Kambing Yang cerdik Iya ya Jadi Ternyata Kambing tertua Mengatur siasat Betul Supaya Raksasa itu tertarik Sehingga Saat tertarik Malah Takut sendiri Iya dilawan Hebat ya kakaknya Iya lah Seorang kakak kan sayang sama adiknya Kang Didin punya adik Kang Didin punya Punya kakak Ya punya lah Kang Didin punya pengalaman tidak Saat dijaga sama kakaknya Punya Apaan Ceritakan dong Teman-teman di rumah pasti pengen tahu pengalaman Kang Didin kecil Hehehe Waktu itu Kang Didin kan tidak bisa naik sepeda Maksudnya Iya Kalau naik sepeda Bannya bukannya dua Tapi Lima Bukan lima lah Ada empat Kok empat? Iya Satu roda depan Terus Sisanya di belakang Ada berapa? Ya tiga Karena kiri kanannya dipasang roda Terus? Nah Kakak Kang Didin khawatir tuh Jangan sampai adiknya jatuh Kakak menjaga sepeda Kang Didin Kan? Rodanya ada empat Iya walaupun ada empat kan khawatir Takut jatuh Iya lah takut jatuh Dipegang Ya dipegang Dijaga Terus Kang Didin ngebut? Ya enggak Enggak ngebut Hehehe Tapi Saat ada jalan turun Nah Kang Didin Terjatuh Untungnya Ada kakak yang menjaga di belakang Sehingga Pas sepedanya Miring ke kiri Kang Didin Diangkat Pak Diangkat sama kakaknya Iya Tubuh Kang Didin Dicampak Lalu Diangkat ke atas Supaya tidak jatuh Kalau seandainya tidak diangkat Pasti Kang Didin terluka Kok bisa? Iya itu Seorang kakak Akan menjaga adiknya Yeee Hebat ya Aduh Jadi pengen punya kakak Emang kamu enggak punya kakak? Enggak ada Enggak punya siapa-siapa Lalu Maksudnya? Iya Sedih Enggak usah sedih Kan ada teman-teman di rumah Yang selalu Sayang sama Dodi Terima kasih teman-teman Di seluruh Indonesia Pasti Kalian juga punya pengalaman Dengan kakaknya Iyalah pasti Nah coba ceritakan pengalaman kalian Dengan kakak Saat seorang kakak menjaga adik-adik semua Wah Kita jadi bisa belajar ya Tentang kasih sayang Antara kakak dan adiknya Betul teman-teman di seluruh Indonesia Nah Yang disebut kakak Yang sudah jadi kakak Ayo Sayangi adiknya Tidak dicubit Loh kok dicubit sih? Kan sayang Iya maksudnya Kak adiknya supaya bahagia Enggak usah menangis Sepatunya dijaga dulu Oke Kang Didit Terima kasih Nah Adik-adik di seluruh Indonesia Nah Dodi Pengen punya kakak Bagaimana caranya? Terima kasih Sama-sama Oke Hari ini Dodi bahagia Kenapa? Karena punya teman-teman Yang sayang pada Dodi Nah semuanya Menyayangi Dodi kok Kang Didit juga Sayang sama aku? Iya Diusah Nah Dodi usah sedih ya Oke Adik-adik di seluruh Indonesia Sayangi adiknya Sayangi Kakaknya Harjo Hormati Yang sudah jadi kakak Sayangi adik ya Oke Oke Tetap Saling menyayangi Sama keluarga kita Karena Dengan saling menyayangi Kita akan Hidup rukun Dan saling pengertian Itulah dongeng hari ini Kita akan berjumpa besok Dalam acara Dongeng Anak Hanya di Mata Millenial Indonesia TV Matanya Indonesia Sampai jumpa 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 Terima kasih.